Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buku teks. Kami menyediakan berbagai macam buku teks, seperti buku teks utama Kurikulum Merdeka, buku teks pendamping dan peminatan Kurikulum Merdeka, serta beberapa buku lainnya, seperti buku latihan soal AKM dan Supermaster, dan buku pelengkap lainnya. Buku literasi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia, kami menyediakan paket buku literasi. Produk digital edukatif. Untuk mendukung digitalisasi pendidikan, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menyediakan perpustakaan digital serta learning management system kawan muamua yang dapat digunakan secara gratis melalui sistem layanan cloud untuk mengakses komputer based test, bank soal, dan materi pelajaran kepada para siswa atau siswi. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan alat multimedia pendidikan, seperti Google Chromebook, PC All-in-One, laptop, dan alat pendukung lainnya. Alat kesehatan. Alat kesehatan. Kami menyediakan alat kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19, seperti masker, fire shield, thermometer, mesin cuci tangan, hand sanitizer, hingga baju APD. Alat peraga pendidikan. Kami turut menyediakan alat peraga pendidikan, seperti kit numerasi, alat laboratorium, alat olahraga, hingga alat musik, untuk mendukung kegiatan project based learning, dan juga alat permainan edukatif untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Alat tulis. Kami juga menyediakan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, seperti pulpen, tinta, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Seluruh produk dapat Bapak dan Ibu temukan hanya di Sipla Gramedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan selamat datang kembali. Bapak dan Ibu guru semuanya di acara webinar setelah sekolah Rp 1 Desember 2021. Kerjasama ikatan guru Indonesia dengan Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Saya Salwa, mohon izin akan membuka dan memandu acara webinar setelah sekolah ini hingga kurang lebih selama 2 jam ke depan. Baik Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia bekerja sama dengan ikatan guru Indonesia akan membahas tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan fokus utama pada penggunaan komputer digital. Bersama-sama kita akan membelajari praktik terbaik untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa, diselesaikan, demonstrasi, dan berbagai materi pembelajaran dengan komputer digital akan menjadi bagian dari sesi ini. Menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan terlangsung untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Melalui topik, pembelajaran berdiferensiasi dengan komputer digital untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Dan sebagai informasi di awal, akhirnya ada yang menarik bagi 3 orang penanyaan terbaik, yang memberikan pertanyaan terbaik pada sesi tanya jawab interaktif. Sesi tanya jawab interaktif ini berlangsung dari awal hingga acara selesai. Oke, jadi apabila di pertengahan, pembelajaran materi Bapak dan Ibu boleh cek melalui kolom Zoom atau menunggu di saat sesi tanya jawab interaktif dengan klik tombol Reset untuk bertanya secara langsung kepada narasurban. Dan salah satu syarat untuk menjadi penerang terbaik adalah mengisi pengepulasi yang akan di-share di akhir acara. Baik sebelum memulai acara, saya ingin menginformasikan bahwa Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan barang-barang keuntungan di asas pendidikan dan instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Produk-produk yang kami sediakan di antaranya adalah buku sekolah, buku teks utama, kurpulmerdeka, jenayah SD, sampai dengan SMA dan juga SMA, lalu buku pendamik kurpulmerdeka dari penerbit Gramedia Edukasi, lalu ada buku literasi pendidikan, buku akan, dan buku kebocokan sekolah lainnya. Selain buku teks, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan berbagai kealatan sebuah geram sekolah, seperti halnya produk digital edukatif ya, terdiatri, ada Smart Library, Chromebook, alat peragam pendidikan, kit numerasi, atk, dan lain-lain. Yang dapat Bapak dan Ibu guru menunjukkan melalui platform marketplace kami, yaitu Sipu Bahagian Media. Baik Bapak dan Ibu guru bisa buka website-nya, lalu ketik Sipu Bahagian Media.id, lalu Bapak dan Ibu guru bisa belanja semua kebetulan sekolah di Sipu Bahagian Media. Apabila ada kesulitan, jangan sempat berkomunikasi sama KTAI di 0812-936-2940. Oke, sebelum memasuki acara utama, izinnya saya untuk menjelaskan sedikit mengenai acara webinar sekolah dan berapa-berapa selama acara berlangsung. Webinar sekolah-sekolah, gram-media, dan keberedukasi Indonesia adalah warganya yang disediakan untuk salah guru dan praktisi pendidikan Indonesia untuk mendapatkan informasi terbaru tentang isu-isu pendidikan dan inovasi sistem pembelajaran dari berbagai arah sumber dan kompeten. Acara kita terselenggar asas hubungan kompos dan media grup POS dan FATUR, GERAM-Media Media Edukasi Indonesia, Penerbit GERAM-Media Edukasi, dan GERAM-Media 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 GERAM-Media. Sebelumnya, GERAM-Media Media Edukasi Indonesia telah berkolaborasi dengan berbagai organisasi di antaranya seperti yang terkenal di layar. Dan saat ini, GERAM-Media Media Edukasi berkolaborasi kembali dengan Ikatan GERAM-Media GERAM-Media untuk kumpas dengan segala topik pendidikan melalui acara webinar sekolah-sekolah. Jadi jangan sampai ketiga lagi ya, Bapak Degi. Selama berjalan dalam binat nanti, ada beberapa tata tertentu yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, seluruh audio peserta akan kami menikmati selama sesi presentasi berlangsung. Peserta yang ingin bertanya bisa melalui menu chat terlebih dahulu. Yang kedua, di akhir presentasi akan ada sisi tanya-nya yang jauh interaktif. Bagi beberapa tanya dapat mengatakan mengatakan menguatkan, sehingga mic-nya akan terbentuk untuk alimus. Lalu yang ketiga, sumberin polasi dan presensi untuk pendidikan dan riset yang tersingkat akan dibatikan oleh tim srani di akhir acara. Dan untuk materi kali ini, mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan komik digital untuk menikmati aliterasi. Akan dibawakan oleh narasumber dan kompeten dan adik-adiknya, beliau adalah Ibu Dian. Berikut adalah profil dari narasumber kita pada siang hari ini. Ibu Dian, Meda Indek Rastari, berikut adalah profilnya mengambil pendidikan di satu pendidikan matematika di universitas negeri Jember. Dan juga mengambil gelap kaskasar yang diberikan profesi guru di universitas negeri Malang. Beliau adalah peserta terbaik di satu wilayah timur, POP IKIS. Beliau juga menjadik sebagai guru matematika. Beliau juga menjadi MHS NWPB Kepulauan Tata Laut di Eternational Rastari, berbagi bekas praktik beli dan praktik itu menjadi POP Angkatan 8. Berbagai pengalaman mengajar beliau, yaitu dari SMP Negeri 1 Bunga, SMP Negeri 3 Mala, SMP Negeri 1 Kebaruan, dan sekarang di SMP Negeri 1 Mio Kepulauan Tata Laut dari 2019, SMP Negeri 1 Kebaruan. Baik, kita langsung di sini. Sapa saja? Halo, Ibu Diaz. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Salwa. Selamat sore, Ibu. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, baik. Selamat sore ini. Alhamdulillah. Udah siap, Ibu, ya? Insya Allah siap. Baik. Kalau begitu, untuk memutuskan tingkat waktu, saya persoalan kepada Ibu Diaz, saya menolak-olak-olak-olak-olak-olak-olak-Ibu-Nya. Selamat kurang-olak-olak-olak-olak-olak-olak-olak-olak-olak-olak-olak. Terima kasih, Mbak Salwa. Ijin share screen, ya. Iya, Ibu. Silakan. Terima kasih. Oke, sudah ya, Mbak Salwa, ya? Iya, sudah, Ibu. Sudah terlihat. Baik, silakan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohabilalamin. Pada suri hari ini, kita diberi kesempatan untuk berbagi, sharing bersama, mengenai pendidikan, terutama tentang pembelajaran di dalam kelas. Saya ucapkan terima kasih kepada Gram Media Mitra Edukasi Indonesia, serta Ikatan Guru Indonesia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di kelas. Kelas saya khususnya. Kemudian, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, guru yang hari ini, atau peserta webinar hari ini yang mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan saya tentang praktik baik saya. Dan tentunya saya ingin disclaimer dulu, di sini bukan sebagai narasumber yang artinya berkomenten di segala, di bidangnya, tapi saya juga guru yang minim pengalaman juga. Dan di sini lebih kita sharing. Mungkin nanti ada Bapak Ibu, guru yang pengalamannya lebih baik dari saya, bisa nanti memberikan masukan, atau dari apa yang saya paparkan sore ini, bisa memberikan insight-insight baru bagi Bapak Ibu, guru untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Nah, seperti yang dikenalkan Mbak Salwar tadi, mungkin saya juga mengenalkan diri terlebih dahulu, supaya lebih dekat begitu ya, dengan Bapak Ibu. nama saya Dian Mega Indalestari. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Beo Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Jadi, hari ini saya akan berbagi praktik baik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan komik digital untuk meningkatkan literasi numerasi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih ini ya, belum tahu mungkin Kepulauan Talaut di mana. Jadi, Kepulauan Talaut itu adalah Kabupaten terutara di Sulawesi Utara. Jadi, kalau bisa dilihat di peta itu ya, yang titiknya merah itu Kepulauan Talaut ya, Bapak Ibu ya. Jadi, dia Kabupaten paling utara di Indonesia yang berbatasan dengan Filipina. Jadi, pulau terluarnya Miangas. Biasanya kalau di Indomie itu kan disebutkan ya, dari Miangas sampai Pulau Rote. gitu. Nah, itu adalah Kepulauan Talaut. Jadi, itu sekilas tentang tempat tugas saya. Kemudian, seperti yang dijelaskan Mbak Salwa tadi, mungkin ada seri alat ya, Mbak Salwa. Tadi, pendidikan saya yang di Universitas Negeri Malang itu bukan pasca sarjana SS2, tapi lebih ke pendidikan profesi guru. Itu ya. Kemudian, pengalaman mengajar saya seperti itu. Jadi, saya sebenarnya asli Jawa, Bapak Ibu. Saya lahir dan besar menemukan pendidikan juga di Jawa. Cuman, untuk saat ini saya merantau atau mengajar di Sulawesi Utara. Mungkin sekian dari perkenalan saya. Kita bisa masuk ke dalam praktik baik yang ingin saya sharing pada suri hari ini. Nah, sebelumnya mungkin bisa Bapak Ibu silakan tuliskan di kolom chat apakah Bapak Ibu pernah melihat atau membuat komik digital sebelumnya. Kalaupun belum membuat, pernah melihat. Dan jika pernah, biasanya menggunakan aplikasi apa? Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Padahal saya tahu, oh mungkin sudah ada yang pernah pakai ada yang belum pernah. Mungkin yang sudah pernah bisa di spill ya. Pakai apa biasanya yang pernah membuat itu atau apakah ada aplikasi yang pernah digunakan itu aplikasi apa dan mungkin atau dengan jalan apa membuat komik digitalnya. Pak Zulkarnain pernah dengan kanva. Oke. Kan-kan yang lain ada yang belum pernah ya. Oke, belum pernah. Nah, sebelumnya saya juga menjelaskan saya ini tipe guru yang bukan yang jago banget di IT. Jadi, karena kondisi di lingkungan sekolah saya itu, daerah kami itu sinyal terbatas. Jadi, kami menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasanya bisa diakses internet dengan kemampuan sinyal yang terbatas. Jadi, mungkin nanti selanjutnya ya. Oke. yang melatar belakangi saya membuat pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan komik digital itu yang pertama saya adalah guru matematika. Biasanya kalau di matematika itu kan pembelajaran matematika dianggap sulit dan membosankan ya Bapak-Ibu. Saya tidak tahu kalau yang ada Bapak-Ibu guru di sini murid-muridnya ada yang favorit matematika atau apakah sama seperti saya gitu ya. Yang kedua, kurangnya penggunaan dan pemahaman terhadap bahasa Indonesia. Jadi, kalau murid-murid saya Bapak-Ibu lebih banyak dalam bahasa sehari-hari itu menggunakan bahasa manado gitu ya. Ada terkadang pakai bahasa daerah bahasa kalau. Nah, karena penggunaan bahasa Indonesia yang kurang itu sehingga mengakibatkan pemahaman mereka akan kalimat bahasa Indonesia baik itu dalam soal ataupun ketika kita menggunakan bahasa Indonesia dalam penyampaian materi itu membuat mereka kurang paham. Karena kan ada kalau di bahasa manado itu kan kata kalimat bahasanya yang kebalik-balik gitu ya sama bahasa Indonesia. Jadi, itu bikinan-anak nggak paham. Kalau di soal juga sama. Di soal matematika apalagi sekarang yang kita notabene soalnya banyak AKM kan. Sekarang kita lebih banyak cenderung pada air dita soal AKM. Nah, itu kan banyak bacaannya. Itu anak-anak nggak paham maksud bacaannya itu apa gitu kan. Maksudnya itu apa? Maksud bacaannya aja mereka nggak paham apalagi yang dimau soal. Nah, itu. Nah, itu tadi yang kurangnya penggunaan dan pengahaman bahasa Indonesia yang kurang akhirnya keterampilan literasi-numerasi mereka rendah. Kemudian perbedaan daya belajar. Ada siswa yang suka kalau lihat itu pelajaran yang gegerak. Misalkan daya video atau mendengarkan. Ada yang suka baca. Baik itu buku ataupun modul. Kemudian yang terakhir ada perkembangan teknologi. Jadi, meskipun di tempat saya khususnya di mana listrik dan sinyal itu tidak terbatas sekali sih ada dan lumayan lancar sebenarnya di antara daerah-daerah pulauan talaut yang lain. Tapi kalau dibandingkan dengan Jawa ya karena saya mungkin karena lahir di Jawa ya itu sangat jauh gitu loh untuk sinyal yang apalagi sinyal 4G ya. Kemudian listrik. Listrik itu kadang-kadang mati. Jadi kadang-kadang mati. Tiba-tiba kalau kita mau ngajar pakai LCD atau apa itu tiba-tiba mati. Nah, itu jadi saya ingin meskipun keterbatasan itu anak-anak saya tetap memiliki atau mengikuti perkembangan teknologi. Yang terakhir yaitu memupuk cinta terhadap karifan lokal yang ada di talaut. Karena kan kita tahu sendiri pada zaman sekarang itu ya apalagi pengaruh TikTok, pengaruh-pengaruh dari luar kadang bisa lupa sama karifan lokal yang ada di sana. Jadi ini situasi yang melatar belakangi praktik baik saya. Kemudian tantangannya ini apa? Ada tantangan tersendiri ketika saya akan mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan komik. Yang pertama pembuatan komik harus menarik dan memuat literasi numerasi serta mengubah rasa ingin tahu siswa. Itu tantangan tersendiri ya. Seperti yang saya jelaskan tadi di depan saya bukan tipe guru yang mahir dalam penggunaan teknologi. Jadi tidak mahir cuma bisa tapi tidak mahir. dimana lagi harus mengaitkan komik dengan materi yang akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua mengaitkan percakapan dalam komik dengan materi yang sedang dipelajari. Jadi materi yang dipelajari dikaitkan di dalam komik dan harus mengunggah rasa ingin tahu siswa. Dan tantangan yang terakhir yaitu kondisi listrik dan sinyal yang tiba-tiba hilang. Nah mungkin ada lagi tambahan yang saya tambahkan fasilitas di sekolah kami yang kurang. Misalkan seperti LCD ada LCD 1 2 jadi kadang kami memakai bergantian jadi itu juga merupakan hambatan untuk saya atau tantangan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan komik digital ini. Nah untuk mengatasi tantangan itu siapa tahu Bapak Ibu yang ada di sini punya tantangan yang sama dengan saya atau hampir mirip. Yang pertama yang saya lakukan ini sebagai guru membuat RPP dan LKPD tentunya ini pasti wajib dilakukan setiap guru atau ada Bapak Ibu yang memiliki pendapat bahwa RPP itu sebenarnya tidak penting atau kalau ada dituliskan di chat di kolom chat atau misalkan penting membuat RPP itu bisa dituangkan di kolom chat yang pertama yang pertama membuat RPP ini kemudian membuat LKPD setelah itu dengan membuat RPP ini akhirnya saya akan membuat komik digital setelah membuat komik digital materi dalam bentuk video dan e-module kenapa saya bentuk dalam materi dalam video ataupun e-module yang pertama kalau saya gunakan video ketika nanti sinyal tiba-tiba hilang saya bisa punya backup berupa video kalau listrik mati saya bisa pakai pdf atau modul kadang karena kalau listrik mati kadang sinyalnya juga hilang jadi harus ada beberapa plan agar pembelajaran tetap berjalan sesuai rencana kalau guru kita udah rencanain bagus-bagus mau pakai teknologi begini yang butuh listrik sama sinyal terus tiba-tiba mati listrik kadang kan itu semangatnya jadi berkurang kalau semangatnya berkurang kadang masuk di kelas itu sudah males gak bisa maksimal jadi harus memang menyiapkan rencana A dan rencana B jadi rencana A saya ketika saya sudah selesai membuat komik digital itu saya convert ke dalam bentuk video nah komik digitalnya selanjutnya saya akan menyajikan komik digital saya suaranya suaranya jelas ya Mbak Salwa ya suaranya itu gak ada oh gak ada suaranya tidak terdengar suara video gimana sudah terdengar belum belum ya oh tunggu-tunggu jadi gambarnya jalan tapi mungkin boleh dicoba share tapi di klik yang sama tunggu ya tunggu-tunggu ya Klaudia dan Aji sedang asik mengobrol sudah ada suaranya sudah ada suaranya suatu pagi Klaudia dan Aji sedang asik mengobrol tentang acara tutup tahun beberapa bulan lalu aku gak sabar banget nunggu dulu utama tahun depan gak sabar kenapa pasti suka acara makan-makannya ya hmm betul banget setiap KRP bawa makanan bermacam-macam hmm yummy iya aku paling suka nasi bulup ikan bakar dapu manta hmm hmm hai aku dengar kalian ngobrol apa tadi madu tona apaan sih itu bukan madu tapi madu lu tona cara adat tutup tahun yang biasa dilakukan di talaut iya ada kegiatan adat sama makan-makan hihihihihihih tahun depan kamu datang aja mamaku Bawa banyak makanan Makanan aja pikiran kamu itu Banyak keluar uang dong buat masak mamamu sih Gak cuma ibunya aja yang bawa makanan Tapi semua warga Dan gak harus mewah Yang penting bisa berkumpul Berarti emang banyak makanan ya Eh katanya ada tetua adat juga ya Yang bicara pake basap talau Wah gak sabar juga nunggu tahun depan nih Eh aku jadi penasaran Setiap warga itu mengeluarkan dana berapa ya buat masak Ada yang sampai jutaan loh Karena bawa babi putar Kan babi harganya mahal Wah kira-kira Rata-rata dana untuk masak per KRT berapa ya Iya Berapa ya Yuk Iseng-iseng banyak sama mama kita Nanti kita hitung Gimana cara menghitung rata-rata pengeluaran masak per KRT Nah itu jadi komik digital yang saya maksud disini Komik digitalnya kita dalam bentuk video dan ada suaranya Nah disini di dalam komik digital ini saya gunakan pada awal sesi pembelajaran Disitu di akhir tadi ada pertanyaan pemantik sebenarnya Bagaimana menggubah rasa ingin tahu siswa Berapa ya cari rata-rata pengeluaran dalam kegiatan itu gitu Terutama dalam membuat pemakanan tersebut Bapak ibu mereka Nah disitu juga saya sisipkan tentang tarifan lokal Komik digital ini bisa kita tayangkan dalam bentuk video seperti ini Sehingga kita harus pakai speaker di kelas Atau bisa juga kita tuangkan dalam bentuk PDF Misalkan kita nggak ada sinyal Terus butuh dalam bentuk komik dalam bentuk PDF itu juga bisa Jadi ketika saya pakai ini di kelas Alhamdulillah siswa-siswa saya tertarik gitu loh Kan nggak kayak pelajaran biasa Sebenarnya bisa aja kan gurunya memberikan pertanyaan pemantik secara langsung Tapi dengan melalui komik ini Mereka secara nggak langsung yang pertama Itu membaca karena disitu ada tulisan Membaca karena disitu ada tulisan Bagi yang kadang males membaca Itu bisa mendengar Nah kemudian kan muncul pertanyaan loh Kalau anak males membaca tapi nggak mendengar apa dia udah literasi Bisa, gimana kita membuktikan bahwa dia sudah berliterasi Biasanya setelah pemutaran video saya akan bertanya Ayo tadi itu maksudnya video apa? Siapa yang bisa menceritakan? Jadi anak-anak menceritakan kembali Itu adalah proses literasi Dan literasi numerasinya dimana? Ketika mereka nanti akan mencari rata-rata Nah jadi ini ya Bapak Ibu komik digital ini Nah seperti yang tadi saya lihat ada yang share Pak Zulkarnain Pernah bikin komik digital dengan kanva sama Jadi saya ini menggunakan kanva Kemarin juga ada pertanyaan yang masuk Dari lembar itu ya Penregistrasi ya Dari link registrasi yang di-share oleh tim Gramedia Ada yang bertanya Ada nggak sih aplikasi yang bisa membuat kanva Yang gampang yang ada template-nya Yang kita tuh bisa tinggal pakai gitu Nah saya pakai kanva ini Bapak Ibu Jadi menurut saya sebagai orang yang Tidak terlalu mahir dalam teknologi Kanva ini enak digunakan Cuma ya itu kelemahannya tadi harus pakai sinyal Pakai internet Dan saya rasa Mayoritas atau kebanyakan dari Bapak Ibu Sudah mengenal kanva Iya kan Rata sudah pernah pakai kanva atau belum? Bapak Ibu Mungkin bisa ditulis di chat Dari Bapak Ibu semua Masih pun tidak untuk komik digital ya Pernah pakai kanva atau belum? Saya pengen tahu Jadi nanti misalkan kita ada waktu Nanti masih ada sisa waktu Kita bisa buka kanva sama-sama gitu Pernah? Oh pernah, sudah Bu Semayang ya Oh sudah Sering Bu, pernah, sudah Oke Sudah tapi belum pernah bikin komik Sudah biasanya untuk kartu ucapan Baru belajar Oke Alhamdulillah Tapi sudah banyak Paling tidak sudah mengenal ya Untuk video belum pernah buat komik Untuk video Oke Belum mencoba secara luas Oke Nah Oke Mungkin bisa ya Mungkin Saya berharap Dari sharing ini Mungkin nanti ada Bapak Ibu guru Yang punya insight baru Oh nanti aku mau bikin Komik digital nih Pake kanva Memperdalam Pemahamannya tentang kanva ya Selanjutnya Ini juga Berapa lama kamu menggunakan HP? Contoh komik digital juga Ini aku Nah Yang ingin saya share disini gitu Meskipun itu sederhana Tapi Apa yang kita anggap sederhana Kadang anak-anak itu jadi kayak Wow gitu loh Karena ada berubahan Dalam belajar mereka Jadi yang biasanya mereka Mungkin Kita Mungkin Bapak Ibu guru Sudah sering menggunakan Model pembelajaran Yang bervariatif Tapi belum Pernah coba nih Pake ini Jadi kita bisa memanfaatkan Gawainya anak-anak Kalau sinyal Bapak Ibu bagus Bapak Ibu bisa upload Di Youtube Bapak Ibu Terus tinggal kasih linknya Ke anak-anak Anak-anak bisa lihat sendiri Dari Tapi mereka Atau Kita pake LCD Nonton sama-sama Oh ya itu tadi Kalau anak-anak gak suka Ada yang gak suka Pake Dengarkan seperti ini Atau menonton Bisa kita share Dalam bentuk PDF-nya Atau flip Jadi tampilannya Lebih gampang Seperti e-module Tapi dibuka Seperti itu ya Nanti mungkin saya Inikan contohnya Nah kemudian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada pembelajaran ini juga Saya menggunakan materi Dalam bentuk video Dan e-module Kenapa saya dalam bentuk video Karena ini pembelajaran Diferensiasi saya Jadi diferensiasinya disini Karena gaya belajar Siswa saya itu Berdasarkan Asesmen diagnosi Awal Saya Itu ada yang visual Meskipun 75% itu visual 20% itu Kinesetik Dan 5%nya itu Auditory Jadi makanya Saya lebih banyak Menggunakan gambar-gambar Menggunakan gambar-gambar Atau video-video Nah Video ini Saya buat Anak-anak kelas 8 Kita Menggunakan PowerPoint Jadi Ini hanya menggunakan PowerPoint biasa Mungkin ada Bapak-Ibu yang Aduh Saya gak pernah tuh Buka kanva Atau Gak pernah Atau gak ada internet Karena ada kan teman Saya punya teman guru Yang memang di sekolahnya Benar-benar Gak ada sinyal internet Kita bisa memanfaatkan PowerPoint Jadi PowerPoint digabung Dengan Daddycam Untuk Nerekamnya Jadi itu sudah bisa Gak harus pakai kanva yang Harus pakai internet Pakai PowerPoint pun Juga bisa Nah ini contohnya Kita berjumpa Dalam materi Statistika Dan yang akan kita pelajari Hari ini Tentang MEAN Apa MEAN itu Ya betul Rata-rata Atau nilai Rata-rata Atau rataan Terserah ya Mending Indik Dapat 7 orang siswa SMP Masa depan Akan diukur Tinggi badannya Seperti berikut Nah Si Dora Tingginya 130 cm Si Shizuka Tingginya 141 cm Di Doraemon Tingginya 130 cm Kemudian Nobita 140 cm Giant 145 cm Dunio 135 cm Dan yang terakhir Naruto 132 cm Nah Berdasarkan Hasil pengukuran Tersebut Men MEAN 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 Dan MODUS Jadi dari Hasil pengukuran Ini kita akan Menentukan Ibu masih Di email Jadi materi ini Saya buat Dari Powerpoint Bapak Ibu Jadi misalkan Tadi yang saya Sampaikan Kalau kesulitan Pake Bisa Pake Powerpoint Untuk Menggunakan Materi Pake Komik Digital Pake Powerpoint Pake Powerpoint Juga Bisa Nah Untuk E-Modulnya Sebenarnya Dari template Ini kita bisa Langsung Membentuk Jadi E-Modul Kalau Tadi pake Canva Bisa langsung Dibentuk E-Modul Pake Hazine Kalau Dalam Bentuk PDF Bisa Dalam Bentuk Anyflip Jadi mungkin Bisa Contohnya Bisa Saya Share Di Ini ya Saya Share Di kolom Chat Kalau Dalam Bentuk E-Modulnya Itu bisa Buka Itu tampilannya Jadi lebih Menarik Untuk Anak-anak Itu sudah Saya Share Itu dalam Bentuk Anyflip Oke Dan Yang I-Modulnya I-Modulnya Terima kasih. Sudah itu yang dalam bentuk modul ya, Bapak-Ibu tadi di Eniflip tadi, Bapak-Ibu bisa lihat sekalian. Nah, ini kemudian aksi saya yang kedua untuk diferensiasinya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa diferensiasi saya itu ke konten dan produk. Jadi, lebih diferensiasi ke konten dan produk, di mana kontennya tadi yang pertama disajikan dalam bentuk komit dan modul, kemudian dalam menu video. Sedangkan produknya itu siswa diberi kesempatan memilih. Jadi, dia boleh presentasi menggunakan cara langsung, seperti itu ya, ada LKPD-nya langsung dipresentasikan seperti itu, atau mereka bisa membuat produk berupa komit yang dari kanfa atau berupa tampilan dari kanfa. Nah, ternyata anak-anak saya, Alhamdulillah, mungkin apalagi anak-anak Bapak-Ibu di tempat yang sinyalnya sangat baik, mereka itu ternyata jauh lebih kreatif daripada kita ya. Ternyata mereka sudah mengenal yang namanya kanfa, gitu. Yang sudah mengenal yang namanya kanfa. Jadi, murid saya pada hari itu juga ternyata ketika saya beri kesempatan untuk, kalau kalian presentasi boleh menggunakan berbagai metode, boleh presentasi langsung, atau boleh pakai video, saya begitu ternyata mereka bisa menyajikan presentasi mereka melalui kanfa, gitu ya. Kemudian... Ini ya, aksi yang kelihatan, tunggu saya ingin memperlihatkan... RBB... Nah, mungkin ini ya, Bapak-Ibu, ini... RPP saya yang saya gunakan, jadi dalam pembelajaran berdifensiasi dengan komik tersebut, saya menggunakan model PBL, di mana komik yang pertama tadi itu saya letakkan sebagai pertanyaan pemantik, orientasi peserta didik pada masalah, jadi ada di sini, ya. Komik digital tadi saya letakkan pada orientasi peserta didik pada masalah, agar anak-anak itu nanti penasaran. Oh iya, gimana ya cara mencari rata-rata? Nah, saya sajikan dalam komik tersebut. Kemudian, dalam langkah berikutnya, yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar, jadi membintu kelompok, mereka juga diberi kesempatan untuk melihat atau belajar materi itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Boleh pakai video itu tadi, kemudian juga boleh pakai modul, terserah mereka. Kemudian yang berikutnya, yaitu membimbing penyelidikan individual atau kelompok pada siswa. Nah, di sini siswa diberikan LKPD, gitu ya. Nah, materi yang saya share dalam bentuk video tadi, yang ada Nobita, Jaye, nah itu yang akan membimbing mereka dalam mengerjakan LKPD. Nah, kemudian peserta didik diskusi, ya seperti yang ini saya sebutkan tadi, jadi konten yang saya berikan saya upload di YouTube, kemudian yang dalam bentuk e-book saya upload dalam Anyflip. Ini kalau saya tuangkan dalam RPP, karena biasanya kan setiap guru itu ketika kita melaksanakan pembelajaran berpedomannya pada RPP ya, pada rancangan kita. Nah, kemudian selanjutnya mengembangkan hasil yaitu diferensiasi produk tadi, di mana peserta didik mempresentasikan. Nah, mereka mempresentasikan apa yang sudah mereka lakukan. Produk mereka, tadi yang ada yang langsung, kemudian saya juga ada produk hasil siswa berupa video. Oke. Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian dari praktik baik saya yang terakhir yaitu posttest. Jadi terakhir, saya supaya anak-anak itu tadi mengikuti perkenangan teknologi, saya menggunakan kuisis model kertas ya. Karena itu tadi, karena sinyal di tempat kami yang terbatas, sebenarnya pengen pakai kuisis yang langsung bisa diakses dari gadget siswa gitu. Tapi karena ya itu sinyal tadi sudah dicoba, ternyata malah kesulitan. Nah, itu saya menggunakan mode kertas. Yang ini saya sampaikan di sini bahwa seterbatas apapun kita, fasilitas yang kita punya gitu kan, jangan sampai menghambat kita untuk tidak menggunakan teknologi. Bapak-Ibu, apalagi di tempatnya Bapak-Ibu yang metabene teknologi itu sangat pesat ya, atau sinyal ya, terutama sinyal ya, jaringan internet sangat bagus. Jadi rugi kalau tidak memanfaatkan dengan baik. Kami saja yang ada di perbatasan, meskipun itu dengan bahasanya dengan terseo-seo, kami coba, kami coba pakai, coba mengikuti supaya tidak kalah dengan perkembangan. Akhirnya anak-anak itu ada pengalaman gitu loh. Ada pengalaman, oh pernah ada murid yang SMA, jadi kalau SMA ada beberapa murid yang kadang ber-SMA di Manado gitu ya. Kalau di Manado itu punya Perang Pulau ya, Bapak-Ibu di Provinsi Sulawesi Utara, mereka tuh bilang, Enci kalau panggil saya kan Enci, ya kami di SMA belajar pakai ini, apa namanya, pakai kuisis, tapi langsung dari HP, tapi sama dengan Enci, cuma dulu itu orang pakai kertas gitu. Jadi kan paling tidak ke anak-anak saya, meskipun ada di pulau gitu kan, nggak terlalu ketinggalan ya Bapak-Ibu ya. Jadi itu pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa seterbatas apapun kita, tetap berusaha untuk memanfaatkan teknologi dengan cara yang paling sederhana. Nah berikutnya, ini hasil ya, kuis rata-rata tadi, bagaimana saya dalam penggunaan komik digital tersebut dengan model PBL, ternyata ketika saya melakukan tes awal, kemudian tes akhir, ada peningkatan. Sikini aku katanya, jadi ada peningkatan sebesar 16 persen, dan saya berharap peningkatan ini, mungkin ini secara hasil dari hasil tes ya, tapi kalau dari aktivitas anak-anak di dalam kelas, itu anak-anak sangat aktif. Jadi saya lihat tidak ada dari mereka yang bosan, karena ya itu tadi, adanya pembelajaran diferensiasi, adanya komik, adanya materi yang dalam bentuk video, sehingga membuat anak-anak lebih tertarik dalam belajar. Akhirnya mungkin sekian presentasi dari saya, sedikit yang saya bagikan, semoga bisa memberikan insight baru, ataupun kalau Bapak-Ibu ada pengalaman, yang bisa Bapak-Ibu share di sini, bisa di sesi berikutnya, ya Bapak Salwa untuk saling berbagi, dan mungkin menjawab pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih banyak di dunia atas pengaparan dan sharing ilmunya. Saya yakin udah banget sekali ini insight yang terdapatkan pada hari ini ya, Bapak dan Ibu guru. Waktu menonton dalam materi dari dunia, saya yakin udah banget nih dari Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya secara langsung mengenai topik hari ini, maka dari itu, kita akan masuk ke sesi tanya-tanya. Apabila Bapak dan Ibu guru yang ada ingin bertanya secara langsung, silakan bisa rise again dan akan dibantu untuk Anda. Tadi sepertinya sudah ada yang rise again ya, Ibu ya. Tapi mungkin kita coba jawab pertanyaan yang masuk di kolom chat dulu kali ya, Ibu Yari. Dari Ibu Retno, saya mau bertanya, jika di kelas anaknya variatif dalam menerap pembelajaran, bagaimana dengan anak yang agak terlambat mengalami materi, apakah pembelajaran buat anak yang mampu, atau kurang dalam pembuatan komit ini, apakah jenis komit di belakang, atau tugas yang telah untuk mereka. Silakan bisa langsung menjawab. Oke, terima kasih. Jadi, untuk anak-anak yang mungkin bahasanya mungkin kurang mampu gitu ya, kurang mampu mengikuti atau belum mengerti maksud dari percakapan yang ada di komik. Kadang memang ada murid saya yang seperti itu, kan kadang saya tanya secara random, tapi ketika saya memberikan pertanyaan secara random, saya juga lihat, kok kira-kira anak ini mana ya, yang berdasarkan pembelajaran sebelumnya memang mungkin kurang. Saya tanya dulu secara random dia, paham apa enggak sih maksudnya komik ini? Kadang memang enggak paham. Ketika tidak paham seperti itu, saya minta untuk teman yang lain menjelaskan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi, biasanya saya membuat peraturan begini, kalau di kelas saya, kalau bertanya dulu di dua teman, dua teman yang berbeda, kalau memang masih belum mengerti, nanti saya jelaskan ulang. Secara khusus, seperti itu. Saya jelaskan ulang secara khusus, kalau memang di dua teman itu tidak mengerti. Biasanya kan anak-anak itu, kalau dijelaskan temannya dengan bahasa mereka, dengan bahasa mereka itu mereka lebih paham. Meskipun menjelaskan temannya itu dengan nada yang, mungkin karena nada mereka kan, biasanya nada anak-anak SMP, tapi biasanya lebih paham. Tapi kalau belum paham, memang belum paham, saya jelaskan secara langsung, seperti itu, secara khusus. Terima kasih. Semoga burad itu sudah cukup dengan jawabannya. Tadi, Ibu Agustina yang terlihat, sepertinya yang terakhir ini, sudah boleh dibantu untuk open camp untuk Ibu Agustina. Halo, Ibu Agustina. sepertinya belum tersambung lagi, baik kita lanjut ke pertanyaan. Oke, ada Bapak Zulkarnain, Ibu. Kita bisa langsung ke Pazul. Boleh dibantu open camp, Bapak? Biar bisa langsung bertanya dengan Ibu Dian. Baik, terima kasih, Ibu. Jelas, Ibu, ya? Dengar, Ibu, ya? Sudah jelas, Bapak Bisa. Boleh dibantu open kameranya, Pak? Kamu izin di saya open camera ini. Oh, oke, Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Saya dari NTT, Ibu. Tepatnya di Sumba Barat. Di Pulau Sumba, gitu. Jadi, yang pertama, Ibu, saya apresiasi, Ibu, ya? Jadi, luar biasa materi yang disajikan hari ini. Berbasis komik. Dan yang lebih saya apresiasi lagi, Ibu mengajar matematika, tapi bisa memodifikasi materi itu dalam bentuk komik dan itu luar biasa. Biasanya, mata pelajaran bahasa Indonesia atau mata pelajaran bahasa Inggris yang biasanya menggunakan komik itu. Namun, Ibu Dian mampu memodifikasi itu menjadi sebuah komik, gitu. Mungkin satu pertanyaan dari saya, Bu. Tadi menarik juga, ya? Jadi, sebelum merencanakan pembelajaran itu, dilakukan, apa namanya, diagnostik dulu, ya? Jadi, itu gimana ya cara Ibu untuk bisa mendapatkan peserta didik yang visual, yang kinestheti, yang audiovisual itu? Sehingga bisa kita merencanakan pembelajaran yang berbasis, yang berdiferensiasi itu, Bu. Kemudian, yang kedua, saya juga pernah ya menggunakan kuisis yang tadi Ibu juga, yang ditampilkan tadi menggunakan paper sheet model kertas, ya? Jadi, itu sudah pernah juga kita lakukan. Dan tidak hanya itu, saya juga, pengalaman saya, sebelum saya menggunakan kuisis, saya pastikan dulu, anak-anak itu bisa bawa HP untuk persiapan pembelajaran esoknya. Kemudian, di situ juga kita bisa menggunakan permainan langsung. Kemudian, bisa juga saya berikan PR melalui kuisis itu. Jadi, ini luar biasa, perkembangan teknologi. Jadi, kalau menurut saya, ketika guru-guru tidak bisa beradaptasi dengan teknologi, maka akan tertinggal. Jadi, ini luar biasa. Mungkin sementara itu, Bu, ya, yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Zulkar Nain. Untuk, apa tadi, yang pertama, asesmen diagnostik. Nah, jadi untuk asesmen diagnostik, saya punya asesmen diagnostik yang diberikan oleh teman guru BK. Jadi, waktu itu, saya cari-cari informasi. Sebenarnya ada, itu yang aplikasi singkat. Kayak singkat itu saya lupa, tapi saya menggunakan detail-detail pertanyaan yang diberikan oleh rekan saya guru BK. Jadi, di situ lebih mendalam, lebih menjuru sebagaimana untuk mengetahui anak-anak itu punya gaya belajar yang visual, kinesthetik, maupun auditory. Oh, bahkan kombinasi keduanya. Begitu. Jadi, ada mungkin karena saya belum ini ya, bisa nanti di-share ya, Mbak Saluan, nanti saya bagikan file-nya ya. Mungkin nanti ada peserta yang ingin bagaimana itu cara mengaksesmen diagnostik awal gaya belajar siswa. Jadi, seperti itu. Ada file-nya, cuma nanti masih mau cari. Nanti saya berikan ya, Pak Zulkar Nain, kita berbagi. Mungkin siapa tahu bisa digunakan di tempat Pak Zulkar Nain. Saya juga mengapresiasi juga, karena Bapak juga sama seperti kami menggunakan mode kertas juga ya, Bapak. Jadi, saya kira itu mungkin selain menyenangkan atau baru bagi siswa. Itu kayak memberikan semangat sendiri gitu loh. Akhirnya, padahal itu kan sebenarnya kita menguji siswa ya. Sebenarnya kita itu menguji siswa, pengen tahu tinggal pemahaman mereka, tapi mereka tuh sambil senang. Sampai pernah gini. Jadi, kapan torang-torang itu kami ya, kalau bahasa Indonesia torang, kapan torang itu mau main yang pakai kertas-kertas itu lagi, jawab pertanyaan, ditanya seperti itu. Mereka ini gak sadar, mereka ini sebenarnya diuji gitu. Tapi mereka suka gitu. Seperti itu Pak Zul Karnain. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Mbak Salwa. Atau ada tanggapan mungkin? Iya, silahkan Pak Zul. Jika ada tanggapan. Terima kasih, Bu. Jadi, saya berterima kasih jika bisa berbagi tadi ya, jadi dalam bentuk itu ya. Dan ini pengalaman saya juga, Bu ya. Jadi, ketika saya menggunakan kuisis itu sangat-sangat teraktif, teraktif siswanya. Saya kan kebetulan mengajar di SMA. Jadi, anak-anaknya antusias sekali ketika melakukan permainan dengan menggunakan kuisis itu. Dan saya juga pernah ya, jadi saya kemarin waktu apresiasi GTK 2023 itu, saya coba iseng-iseng aja sih. Pertama, saya mengangkat judul laska saya asiknya belajar dengan menggunakan kamfa dan kuisis sebagai media motivasi siswa gitu. Ternyata, saya juga ditetapkan sebagai salah satu finalis di NTT. Dan ini luar biasa jika kita bersama-sama untuk belajar. apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, teknologi yang semakin berkembang, yang cukup pesat lah begitu. Jadi, terima kasih Budian. Jadi, sudah berbagi praktik baiknya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian. Terima kasih juga Pak Zulkarnain sudah memberikan Instagram kepada kami. Oke, baik. Terima kasih, Pak Zulkarnain. Mungkin cipta selang-selang ya, Bu, dari Tolong Cep dan Yang Reset. Ada yang sudah lebih dulu bertanya, Tolong Cep, dari Ibu Nani Resetiana. Saya ingin bertanya, seperti kita ketahui bahwa matematika adalah materi yang kurang suka inginkan. Karena materi matematika yang dianggap karena berupa simbol-simbol. Jadi, menurut Budian, apakah seluruh materi matematika semua jangan bisa menggunakan matematika? Atau hanya materi-materi tersebut saja yang bisa berhubungan? Silakan. Oke, terima kasih, Bu Nani, atas pertanyaannya. Nah, kalau sepengalaman saya, tidak semua materi dalam matematika itu bisa digunakan, menggunakan komik digital, ya, Bu Nani. Jadi, kita harus menyesuaikan juga. Jangan sampai kita maunya pakai komik digital, tapi itu malah membuat siswa tambah bingung, gitu kan. Jadi, tidak semuanya menurut saya, tetapi tergantung. Tergantung kreativitas kita sebagai guru. Misalkan memang bisa mengemas itu menjadi lebih mudah dengan komik digital, bagus juga dipakai. Tapi kalau nanti kita rasa bahwa itu akan mempersulit atau malah membuat siswa bingung, tiba-tiba kita hindari. Jadi, kita bisa mencoba dengan cara yang lain, gitu loh. enggak harus dengan komik digital tersebut, Bu Nani. Kalau menurut saya seperti itu, Bu Nani. Terima kasih. Mbak Selvang, itu mute audionya. Oh iya. Oke, baik. Semoga menjawab dari pertanyaan yang ini ya. Kita lanjut ke Pak Bardian sebelum mungkin. Halo? Bapak? Silahkan, Pak. Iya, Bu. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya, Bu. Suara saya jelas atau tidak, Bu? Jelas sekali, Pak Bardian. Oh iya. Saya. Karena saya dari NTB tepatnya Sumbawa. Kalau tadi Sumbah, ini Sumbawa. Tetangga dengan NTT kita. karena sinyal di sini sekarang agak kurang stabil mendung, Bu. Mau hujan. Kemudian yang kedua yang saya ingin saya sampaikan apresiasi yang sangat tinggi sekali kepada Ibu yang telah berbagi praktek baik dan kita dikasih kesempatan untuk mendapatkan sharingnya, Ibu. Nah, dalam kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi, Ibu, tentang Ibu di dalam pembelajarannya ini sangat kontekstual dan sesuai dengan zamannya yang siswa sekarang itu menempatkan teknologi. Nah, kemudian yang kedua juga terkait dengan bawah tadi dari datanya Ibu bahwa siswanya ada sekitar 70% yang gaya belajarnya visual. Nah, jadi sangat sesuai sekali dengan yang apa Ibu lakukan mengakomodir ke gaya belajarnya mereka. Nah, jadi pertanyaan saya bagaimana langkah-langkahnya Ibu di dalam pembelajaran untuk mengakomodir yang auditory serta kinestetik terkait dengan di dalam satu pertemuan. Nah, kemudian yang keberikutnya pertanyaan saya sepanjang yang Ibu praktekkan di dalam pembelajaran seberapa seringnya pemanfaatan media ini komik digital ini di dalam pembelajarannya Ibu terutama ini matematika. Apakah sebagian besar materinya karena tadi yang kinestetiknya kan presentasi visualnya kan presentasinya besar sekali ini? Berapa sering penyampaiannya seperti ini? Karena saya khawatirnya juga jangan sampai memang nanti kan kontraproduktif kalau tiap pertemuan akan seperti ini dikumitkan walaupun dia digital gitu. Nah, kira-kira ini saja pertanyaan dari saya Ibu atas kesempatannya sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Kurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Berdiansa. Yang pertama itu pertanyaannya untuk mengakomodir 3 gaya belajar karena kan tadi 75% ya. 75% itu visual kemudian 20%nya itu kinestetik baru 5%nya auditory. Nah, untuk mengakomodir itu memang semuanya tidak dalam komedi digital itu tidak semuanya harus mengakomodir tidak. Tapi dalam pembelajaran keseluruhan dalam satu hari itu Bapak untuk mengakomodir yang kinestetik dalam pembelajaran saya mungkin tadi di RPP juga kurang terlihat jelas ya gambarannya. Jadi nanti itu model pembelajarannya anak-anak berkunjung melakukan wawancara pada kelompok lain yang ditanyakan tentang data itu tinggi badan mereka sama jarak sekolah. Nah, jadi itu untuk mengakomodir yang kinestetik karena ada meskipun dia visual kadang kombin dengan kinestetik ada yang kinestetik memang murni kinestetik untuk mengakomodir mereka jadi mereka ada jalannya jadi supaya tidak cuma diam saja di tempat itu kalau yang auditory tadi memang saya komik itu tidak mengakomodir secara murni auditory karena ada tampilan visualnya tapi di situ ada suara makanya saya masukkan suara di situ di komik digitalnya itu tidak hanya gambar tapi ada suara saya supaya dengan harapan harapan saya dengan suara tersebut bagi anak yang auditory dia meskipun males mau lihat gambarnya paling tidak dia mau dengar suaranya seperti itu kalau untuk mengakomodir tiga gaya belajar tadi kemudian kalau untuk pertanyaan kedua apakah komik digital ini seberapa sering dipakai kenapa enggak sering gitu ya enggak sering jujur ini kan pembelajaran diferensiasi ini juga baru menurut saya jadi saya juga tahap belajar juga saya coba saya coba menerapkan pembelajaran diferensiasi dalam satu semester kemarin saja saya itu menjalankan pembelajaran berdiferensiasi itu hanya tiga kali dalam satu kelas itu hanya tiga kali itu pun saya harus masih evaluasi evaluasi apa ya kurangnya apa yang harus saya perbaiki kemudian begitu pula pemakaian komik digital kalau dalam satu semester kemarin karena ini yang saya angkat data yang semester lalu tahun lalu bisa kita bilang bukan semester ini tapi yang semester lalu akhir semester genap lalu jadi saya pakai komik digital cuma satu kali cuma satu kali waktu itu karena saya rasa pas materinya tentang rata-rata waktu itu tentang statistika matematika saya rasa ini pas oke saya pakai gitu jadi tidak sering saya gunakan juga saya jadi coba beralih dengan model atau model pembelajaran yang lain atau metode yang lain seperti itu jadi enggak selalu saya pakai itu komik digital karena pas saja dengan materinya dan saya pas juga dengan kondisi anak-anaknya dengan pembelajaran yang saya ingin gunakan maka saya pakai komik digital mungkin seperti itu Pak Berdian Syah mungkin ada tanggapan atau sebagainya atau kurang jelas ya silahkan Pak ada tanggapan ya saya kira cukup Bu terima kasih jawabannya terima kasih baik terima kasih Pak Berdian Syah mungkin kita lanjutkan pertanyaan di kolom chat dari Ibu Teri Sampiam Bersih gimana cara menyadarkan guru untuk menggunakan teknologi yang ada karena beberapa guru merasa jika menggunakan teknologi itu lebih terima kasih terima kasih dulu di zaman beliau itu tidak seperti membuat pelajaran saya jadi kami bersama-sama belajar jadi saya berusaha untuk berbagi dengan teman-teman bagaimana memanfaatkan kanva kemudian yang kedua saya juga menunjukkan ini loh komik digital saya kira-kira tertarik enggak sih mereka ada beberapa yang oh tertarik jadi mereka akhirnya ada perasaan penasaran nih mau coba seperti itu kalau saya seperti itu Bu sejauh ini memang untuk guru-guru yang memang sangat senior kita maklumi saja memang sulit gitu loh karena kan banyak pentingin-pentingin yang harus kita pelajari gitu kan makanya saya tadi menawarkan yang mau pakai powerpoint bisa pakai powerpoint kalau powerpoint kan lebih ini ya lebih lebih dikenal dulu oleh rekan-rekan guru kan lebih kenal kalau powerpoint rata-rata rekan guru udah pakai gitu kan kalau kanva kan memang baru gitu kan tapi tidak menutup kemungkinan mungkin di tempat ibu tri ada rekan guru yang sebenarnya mampu gitu cuma mungkin kurang motivasi aja nah kita pendek-pendek aja ngajak yuk gitu ada baru share aja meskipun mungkin beliau-beliau masih cuek-cuek tapi gak apa-apa kita share pelan-pelan kalau saya seperti itu kita share pelan-pelan nanti kalau mau belajar ya kita belajar sama-sama meskipun saat ini belum sampai tahap guru-guru senior mau belajar komik bikin komik digital tapi mereka ada kemauan untuk eh coba dong ajari saya akses ini gitu itu sudah menurut saya kemajuan yang luar biasa yang penting kita sebagai yang ngerti kita mau terus sabar untuk berbati seperti itu terima kasih oke menjawab yang ibu terima dari jawabannya yang bagian oke kita lanjut ke yang presiden lagi bu ada ibu yang terlihat halo ibu nomor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu mohon izin karena disini lagi hujan jadi sinyalnya redup senyap gitu jadi saya off camera dulu ya ibu yang saya mau tanyakan gitu kebetulan saya juga guru matematika di sebuah SMP di kota Surabaya begitu dan saya sudah menerapkan komik digital ini jadi saya merasa oh ada teman nih gitu ya kemudian kemudian yang saya tanyakan ibu saya sudah mempraktekan ini di kelas 9 gitu ya pada materi transformasi geometri karena ini memang apa ya materi baru di kelas 9 begitu jadi anak itu ngapain si ibu linda kita belajar ini gitu jadi saya memutar otak gimana sih caranya biar anak-anak tertarik gitu kan apalagi dengan materi di buku itu yang bentuknya gambar-gambar di dalam koordinikatnya sius nah yang saya mau tanyakan gitu sebaiknya pemberian komik digital ini itu diberikan saat pengenalan materi kah atau saat pengayaan kah atau saat pemantapan atau di akhir materi karena saya ini di dua bab ya bu di materi transformasi geometri dan statistik nah ketika statistik itu saya berikan di awal seperti geometri ini kok anak-anak kok gak gak antusias gitu loh maksudnya saya tuh berpikir ini sebaiknya diberikan saat apa ya gitu jadi mungkin ibu dian bisa memberikan apa ya pengalaman ibu dian kepada saya jadi saya tuh sekarang sedang membaca-mbaca ah kalau misalkan saya tetapkan komik ini di materi lain nanti takutnya gak sesuai dengan materi yang sebelumnya saya lakukan gitu karena di dua materi ini serasa jauh kalau di transformasi geometri ini anak-anak antusias sekali oh jadi kayak gini jadi kayak membuka mindsetnya anak-anak gitu tentang ternyata gampang ya transformasi geometri ini tetapi kalau ketika saya gunakan di materi lain itu anak-anak gak antusias gitu jadi saya itu sebaiknya digunakan atau diberikan saat sebaiknya saat apa gitu saat maksudnya ketika di awal pembelajaran atau pengenalan materi atau saat pemantapan begitu ibu dian saya terima kasih sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa sekali ibu nurlinda ya malah saya ini yang kayaknya mendapatkan apa ya pengalaman atau insight baru dari ibu nurlinda yang sudah mencoba komik pada transformasi geometri sama statistika gitu ya luar biasa mungkin nanti kita mulai bisa sharing-sharing ya ibu nurlinda saya juga bisa tanya ke ibu nurlinda juga jadi kalau menurut saya gitu tergantung tergantung ketujuan kita itu mau dimana kalau misalkan kita mau taruh di pengenalan artinya disitu akan masuk pertanyaan pemantik ya kan yaitu yang saya sebutkan tadi di awal tantangan kita sebenarnya disitu apakah ketika kita masukkan pengenalan dengan pertanyaan pemantik di komik digital itu apakah bisa menarikkan anak-anak apa enggak gitu kan nah disitu tergantung dari narasi kita kita mau mengangkat apa nih gitu transformasi itu kan dekat atau dekat enggak sama kehidupan anak-anak kalau dekat kita masukkan narasinya yang dekat dengan kehidupan anak-anak misalkan contohnya refleksi gitu ya yang paling gampang kan kalau kita mencontohkan itu refleksi gitu kan pencerminan oh mungkin narasinya ketika mereka bercerimin atau dibuat cerita bagaimana supaya anak-anak oh iya ya jaraknya atau mungkin dikasih kayak contoh yang misalkan ada dua orang dicermin di pengenalan di pengenalan ya ini di bagian pengenalan ketika dia tangan kanan diangkat ternyata dicerminnya tangan kiri apakah itu sudah betul atau salah gitu kan nanti anak-anak kan mikir disitu jadi menurut saya tergantung narasinya tapi lebih kalau ke komik digital itu sejauh pengalaman saya memakai gitu ya lebih banyak dipakai di pengenalan bagaimana di pertanyaan pemantik itu nah kalau untuk statistika 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 ibu di materi apa atau materi secara umum kalau di saya ini kan mungkin juga di statistik ya ternyata mereka kalau anak-anak saya itu tertarik karena saya hubungkan sama kegiatan atau acara tutup tahun yang biasa terjadi jadi mereka dikaitkan juga dengan makanan terus di dalamnya situ tokoh komiknya juga nama anak-anak yang ada di kelas jadi akhirnya anak-anak itu loh ada aji disitu akhirnya kayak tertarik gitu loh terus oh iyo waktu itu misalkan mereka cerita tentang makanan iya di waktu itu kita masak ini masak nasi bulu atau begini akhirnya mereka tertarik gitu menurut saya bagaimana konfrenerasi yang kita masukkan di dalam komik itu sih ibu mana itu mau dimasukkan pengenalan dimana itu mau dimasukkan nanti di pemantapan itu tergantung dari kita memasukkan narasinya menurut saya seperti itu bunur linda mungkin menurut bunur linda dimana nih karena kan kita sama nih ya kan jadi di pengalaman gitu ya baik ibu jadi jadi saya itu biasanya biasanya kalau habis memberikan apa ya memberikan materi atau hal-hal yang menarik selalu saya ini ya saya share di sosial media di tiktok atau di apa sehingga orang lain itu tertarik oh jadi kayak gini loh pembelajaran matematika yang sering dianggap momo itu ternyata lebih gampang kalau kayak gini nah ketika ada pertanyaan bulu linda ini sebenarnya diberikan saat apa gitu jadi saya itu bingung iya ya berarti kalau ini tadi ya abis ngobrol sama budiya nih berarti harus fokus di apa yang mau disampaikan ya bu maksudnya redaksinya literasinya di awal seperti apa kayak misalkan kita mengangkat kayak pitagoras gitu misalkan berarti komiknya itu dibuat apa ya konteksualnya anak-anak misalkan diberikan pilihan tangga di sekolah apa yang kamu rasakan misalkan naik di tangga gedung O sama gedung O jadi kemiringan itu kan rasanya kalau di badan kita semakin tegak itu kan semakin lelah ya bu jadi mungkin saya harus belajar lagi untuk membuat komik yang baik biar anak-anak ini tidak busan di beberapa materi yang memang sederhana sih tapi kalau misalkan cuma itu-itu aja kayaknya ya itu-itu aja nanti hasilnya ke anak gitu impactnya terima kasih Bu Dian pencerahannya sore ini terima kasih juga Bu Nurlinda saya juga berterima kasih jadi punya ide-ide baru nih dari percakapan kita berdua oh iya betul jadi ya itulah ditantangan komik itu bagaimana kita membuat narasinya supaya menarik seperti itu Bu Linda terima kasih Bu Linda terima kasih Bu Dian Assalamualaikum Waalaikumsalam baik terima kasih Bu Nurlinda kita lanjut nih pertanyaan di kolom chat tuh banyak banget nih ternyata yang excited buat nanya dari Ibu Tifa Nuriani SMPN 2 Rantau luar biasa materinya Bu Dian yang ingin saya tanyakan Bu media komitif ini sebagai media untuk pembaharan peringatan atau sebagai pembaharan materi Bu untuk menarik menunjuk materi ini soalnya sangat menarik menurut saya jadi silahkan oke terima kasih Bu jadi kalau untuk praktik baik saya kali ini jadi komitifnya sebagai pemantik Bu jadi sebagai pemantik bagaimana mau masuk ke dalam materi itu dan anak-anak tahu kan saya ada materi rata-rata ya jadi anak-anak tahu apa sih yang dimasuk rata-rata dari komitif itu sebagai pemantik tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau Ibu mau jadikan ini sebuah asesmen atau sebuah apa tadi itu di pertanyaannya dibuat asesmen atau penilaian itu tidak bisa sebenarnya jadi kita menuakan misalkan buat percakapan disitu berisi pertanyaan dan mungkin stimulus dari pertanyaan tersebut jadi anak-anak seperti membaca komitif sebenarnya mereka membaca soal itu juga bisa rubrik-rubriknya pun disesuaikan dengan tujuan asesmen ini sebenarnya apa gitu kan kalau mau dibuat apa namanya asesmen formatif berarti apa sih yang mau di di asesmen sebenarnya sesuai dengan tujuan pembelajarannya menurut saya seperti itu sih Ibu cuma untuk saat ini memang yang saya tampilkan untuk sebagai pemantik bagaimana anak-anak memasuk masuk pada materi rata-rata dan mengerti apa sih yang dimaksud rata-rata tersebut dari pengalaman mereka seperti itu Ibu semoga menjawab ya Ibu Mungkin lanjut ke Ibu Syahwi Ibrahim izin tanya adakah instrumen khusus yang digunakan bahwa pembelajaran dengan berbantuan komik digital dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi atau terlihat dari peningkatan hasil belajarnya oke untuk praktik bag ini saya menggunakan instrumen itu tadi kuis dengan perbantuan kuisis ya Ibu jadi dari peningkatan hasil belajar mereka kemudian instrumen saya yang kedua yaitu observasi bagaimana keaktifan mereka bagaimana diskusi mereka di dalam kelompok itu yang saya gunakan acuan oh ternyata dari observasi ini saya tahu oh anak-anak ini aktif kan kita sebagai guru tahu ya biasanya anak mana sih yang memang di kelas itu kurang aktif dari pertemuan-pertemuan sebelumnya atau anak mana sih yang memang aktif memang dia maupun metode pembelajarannya apa aja memang aktif memang tertarik kita sudah tahu jadi saya pakai observasi jadi ada rubrik yang saya buat sendiri untuk mengamati ini diskusi apa enggak terus kemudian diskusinya berdasarkan apa jadi kita perhatikan juga seperti itu Ibu jadi tahu kalau secara ilmiahnya saya pakai hasil kursus tadi dengan peningkatan 16% hasil belajarnya dengan koses di belakang di akhir pembelajaran tapi kalau secara keaktifan kelas saya pakai observasi seperti itu semoga semoga bisa karena emang pasti dari hasil belajar dari peningkatan karena ada post-test tanya kita lanjut ke pertanyaan sepertinya dari Ibu Anika Shalina dari Jambi izin bertanya bagaimana cara menerahkan pembelajaran berpreferensiasi di kondisi kelas yang secara umum minat belajarnya silahkan terima kasih Ibu itu pembelajaran diferensiasi kita lihat dulu Ibu melihat diferensiasinya dari mana dulu gitu dari apa dulu yang mau diferensiasikan misalkan minat belajar minat belajar yang seperti apa berdasarkan apa kan kita melakukan diferensiasi itu kalau seperti saya kan dari gaya belajarnya gitu kan dari gaya belajarnya ternyata ada beberapa gaya belajar sehingga terjadi diferensiasi kalau misalkan Ibu mau melakukan diferensiasi berdasarkan kemampuannya berarti kan di awal kita harus tahu dulu dengan asesmen diagnostik harus tahu dulu kemampuan mana sih siswa yang kemampuannya mungkin bisa dikatakan rendah sedang dan tinggi sehingga nanti diferensiasinya diproses misalkan di LKPD-nya di LKPD-nya prosesnya mungkin dibedakan seperti itu kalau minat gitu kalau minat berarti Ibu harus tahu harus melakukan asesmen diagnostik dulu minatnya anak-anak ini minat yang seperti apa dulu seperti itu yang ingin kita diferensiasikan apakah mereka itu tidak minat belajar karena memang gaya belajar mereka itu berbeda dengan pembelajaran yang kita sajikan atau seperti apa jadi harus memang melakukan asesmen diagnostik dulu bu dari apakah dari gaya belajarnya yang berarti seperti saya tadi apakah nanti Ibu ingin anak-anak itu nanti bisa menyampaikan pendapat bisa dengan secara langsung ataupun dengan cara yang lain berarti itu nanti diferensiasi pada produknya seperti itu atau misalkan contohnya dengan kemampuan siswa berarti nanti bisa dengan diferensiasi prosesnya jadi harus tahu dulu kira-kira Ibu mau lihat minat yang tidak minat tidak minat di apanya ini seperti itu anak-anaknya karena Ibu guru yang di kelas jadi tahu mereka ini tidak minat itu karena apanya mungkin bisa dicoba dengan belajar itu tadi bisa jadi anak-anak Ibu tidak minat ke pembelajaran mungkin sebenarnya mereka suka lihat benda-benda yang bergerak berarti dia visual mungkin seperti itu jadi Ibu pastikan dulu atau Ibu lakukan asesmen diagnostik dulu baik semoga menjawab ya Ibu Andriks disini saya lihat ada Pak Syahrel bertanya melalui kolom chat namun sudah open mungkin kita bisa tanyakan secara langsung silahkan Bapak Syahrel selamat sore saya ingin menanyakan bagaimana cara memasukkan percakapan dalam komik itu karena saya belum pernah membuat komik dengan kanva itu saja terima kasih terima kasih Pak Syahrel ini berarti ini ya kita demo gitu ya Mbak Salwa jadi kita demonstrasikan di kanva gitu ya silahkan dulu dulu sebelumnya Pak Syahrel memasukkan percakapan itu dengan suaranya atau hanya percakapan tulisannya saja yang mungkin Pak Syahrel ingin ketahui lebih dalam memasukkan suara kalau percakapannya dah biasa kita buat kalau dalam bentuk teks oke ini kan komik yang tadi ya Pak Syahrel ya ini komik yang tadi ketika kita ingin masukkan suara jadi ini kan sudah ada percakapannya ketika kita akan masukkan suara berarti kita di unggah ya di unggahan sini slide-nya yang ini ya kita klik yang ini slide-nya kemudian di unggahan yang sini kemudian kita rekam diri nah rekam diri ini muncul kan tunggu jaringannya kan nanti biasanya muncul karena mungkin kita sedang zoom ya kameranya kan kita pakai zoom biasanya muncul yang ada kameranya jadi kita bisa silang atau kita klik tanpa kamera nah kemudian supaya nggak ada wajah kita nah kemudian kita rekam ini sesuai dengan bacaan yang ada di komik kalau saya kan pakai berbagai suara supaya niatnya ingin menarik perhatian anak-anak seperti itu jadi langsung rekam nah ini bisa langsung ngomong ya misalkan aku nggak sabar banget mengguma dulu tahun tahun depan kemudian dilanjutkan pokok yang lain mungkin ya jadi nggak sabar kenapa pasti suka caranya makan-makan ya setelah itu selesai sudah tersimpan maka kita langsung simpan dan keluar nah ini bisa langsung ngomong ya misalkan aku nggak sabar banget nunggu madul utona tahun depan kemudian dilanjutkan tokoh yang lain mungkin ya jadi nggak sabar kenapa pasti suka acaranya makan-makan ya setelah itu selesai nah ini jadi rekaman yang ada di sini kita tinggal klik ke dalam oh ini sudah ada di dalam ya nah ini sudah ada rekaman kita nah ini bisa langsung ngomong ya misalkan aku nggak sabar banget nunggu madul utona tahun depan kemudian dilanjutkan tokoh yang lain mungkin ya jadi nggak sabar kenapa pasti suka acaranya makan-makan ya setelah itu itu Pak Syahril mungkin bagaimana Pak Syahril ya Bu terima kasih penjelasannya nanti akan dicoba oke selamat Terima kasih Bu baik terima kasih Pak Syahril untuk selamat ya ada pertanyaan lagi dari Pak dan Nekli luar biasa materi yang disampaikan oleh Ibu Dian ada dua yang saya tanyakan apakah ada kekurangan atau keterbatasan dalam menggunakan tanpa dengan membuat komik dan yang kedua social media dapat ditiru apabila memberikan social nilai ketraktisan bagi pengguna apa yang Ibu Dian temukan atau bisa diceritakan Bu dari sisi ketraktisan komik tersebut terima kasih diulang maaf setnya mana ya tadi putus-putus suaranya oke dari Pak dan Narku ini untuk pertanyaan pertama rupakan ada kekurangan atau keterbatasan dalam menggunakan kanva dalam membuat komik nah yang kedua suatu media dapat ditiru apabila memberikan suatu nilai kepraktisan nah bagi Ibu Dian bisa diceritakan dari sisi kepartisan komik digital menggunakan kanva tersebut oke terima kasih Pak Dana apakah ada kekurangannya kalau dari segi kekurangan ya sejauh pengalaman saya ini mungkin bukan kekurangannya di kanvanya sih sebenarnya di kekurangan di saya kenapa menurut saya ekspresi ya ekspresi dari tokoh saya tuh pengennya tuh yang tokohnya tuh bisa berekspresi gitu terus tokohnya bisa gerak-gerak sebenarnya itu ada tutorialnya cuman saya belum sempat belajar lebih jauh karena memang menurut saya tuh agak rumit gitu ya atau mungkin karena saya belum bisa menyisihkan waktu jadi bagi kami yang belum mahir teknologi gitu ya belum mahir teknologi kekurangannya itu karena tuh komiknya tuh gak bisa gerak-gerak gitu loh itu kekurangan yang menurut saya ya Pak Danar ya karena ya itu tadi pada sempat saya lihat tutorialnya bagaimana supaya ekspresi muka tokoh di komik itu bisa bisa bergerak terus komiknya juga bisa bergerak cuma itu agak rumit gitu makanya saya belum belajar lebih lanjut itu juga jadi pengingat buat saya Pak Danar kayaknya saya harus belajar nih supaya komiknya ada peningkatan bisa bergerak kemudian kepraktisan nilai kepraktisannya saya merasakan sendiri untuk ini bukan karena mau promosi kanva juga ya ini bagi saya yang notabene itu tadi kurang mahir dalam menggunakan teknologi jadi ketika ingin membuat media pembelajaran khususnya komik ini dengan kanva saya terbentuk sekali saya tidak membutuhkan waktu yang lama atau harus memikirkan bagaimana mendesainnya gitu kan karena banyak disitu elemen-elemen yang bisa kita gunakan untuk membuat komik dengan kansa ini menurut saya sejauh ini yang bagi saya ya bagi saya pribadi itu sangat mudah diaplikasikan dan sepanjang kita mau mencoba kayaknya itu akan mudah gitu loh gak terlalu rumit gak rumit memang gak terlalu rumit ya gak rumit gitu loh karena kita tinggal pakai mau toko anak sekolah di elemen yang juga ada dari SD SMP SMA guru juga ada mau yang pakai berjilbab yang berjilbab guru laki-laki juga ada jadi kita tinggal pakai terus tampilan percakapannya misalkan kita gosen pakai yang yang bentuknya bunder atau ellipse oh kita bisa pakai yang kotak atau yang gimana itu kita juga tinggal pakai jadi menurut saya itu sejauh ini kepraktisan yang bisa saya manfaatkan sebagai guru dalam menggunakan aplikasi ini seperti itu Pak Danan baik semoga menjawab ya Pak dari zaman Pertanyaan itu dari Ibu Siti Hai materi ini sangat menarik sekali menginspirasi saya supaya bisa membuat komik untuk materi kimia karena selama ini selain matematika kimia juga materi yang susah yang saya tanyakan untuk komik dibuat melalui komik saya itu bagaimana sepertinya sudah dijelaskan Ibu ya oleh Ibu Dian dari tadi kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu Rama izin bertanya Ibu bagaimana cara membuat komik digital pada pembelajaran yang berdiferensiasi karena komik digital yang Ibu sampaikan itu nangis pada apersepsi atau Ibu pernah membuat komik digital pada pembelajaran berdiferensiasi bagaimana pelaksanannya oke terima kasih untuk pertanyaannya yang yang saya bagikan tadi yang memang betul lebih ke itu sudah dikegiatan inti yang bukan persepsi karena dia sudah masuk ke sebagai pertanyaan pemantik begitu kan mungkin memasuk pertanyaannya bagaimana kalau memang itu di dalamnya isinya materi bagaimana memanfaatkan komik digital itu kalau sudah masuk ke dalam materi dengan pembelajaran berdiferensiasi oke terima kasih sejauh ini memang untuk komik digital saya sendiri kalau yang dalam berbentuk komik saya belum menggunakan di dalam materi seperti itu karena saya memperhatikan bagaimana tingkat kemampuan siswa saya seperti itu jadi ini merupakan perkenalan awal gitu kan untuk perkenalan awal untuk siswa-siswa saya yang metabene dengan latar belakang situasi kondisi geografis kami yang seperti itu jadi kami uji cobakan dulu pada pertanyaan pemantik apakah mereka sudah benar-benar paham apakah mereka bisa tergubah dengan komik seperti ini karena responnya baik responnya baik maka untuk pembelajaran berikutnya saya memang ingin memasukkannya dalam dalam inti ya dalam inti materinya ya dalam inti materinya seperti itu tadi bagaimana diferensiasinya bisa kita munculkan itu tadi bisa dalam bentuk video dimana nanti ada gambar dan suara gitu ya gak cuma komik dalam bentuk bacaan tapi bisa juga dalam bentuk bacaannya gak harus ada suaranya jadi kita jadikan PDF-nya itu gak masalah bisa sih menurut saya karena cuman bedanya disitu kan kalau ini diferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa dulu ya bukan berdasarkan kemampuan siswa kalau kemampuan siswa saya untuk kondisi siswa saya saya belum berani mencoba menggunakan komik digital karena dengan kondisi siswa saya jadi saya lebih berani menggunakan LKPD terlebih dahulu seperti itu jadi menurut saya sesuaikan dengan keadaan siswa dan kebutuhan siswa jangan sampai seperti itu tadi teknologi memang keren bagus tapi jangan sampai karena kita ingin terlihat keren atau bagus kita tidak memperhatikan kebutuhan dan kemampuan siswa seperti itu terima kasih baik semoga menjawab ya Ibu Rama betul karena dilihat lagi ya dari kemampuan siswanya sendiri lalu ada pertanyaan dari Bapak Sen selain kanfa adakah aplikasi offline mainnya seperti itu tadi juga sudah dijelaskan selain kanfa bisa menggunakan powerpoint betul ya Ibu ya ada pertanyaan ada restri dari Ibu Boleh silahkan Ibu Assalamualaikum Budian saya menanggapi pertanyaan yang sebelumnya dijawab sama Budian menambahkan bagaimana ini bagaimana saya menambahkan pengalaman saya ya Budian saya memberikan ini komik itu hanya seperti flyer jadi ada pertanyaan pemantik tapi sebelumnya sudah saya berikan tes diagnostik tes diagnostiknya apakah siswa ini kemampuannya rendah menengah atau benar-benar yang expert nah komik itu saya kemas sehingga anak-anak itu contohnya yang pertama kali saya gunakan itu adalah materi refleksi jadi saya gunakan pertanyaan pemantiknya seperti ini jadi ada gambar ambulans saya ada yang bertanya seperti ini kenapa ya tulisan ambulans itu kok kebalik gitu nah dari situ itu kan sebenarnya secara gak langsung mereka menemui sehari-hari cuman di dalam pendapatan matematika itu kan ada di dalam materi refleksi nah saya itu berikan atau tautan-tautan link kalau dikanver itu kan sudah bisa menautkan link ya linknya itu bisa di youtube bisa di youtube juga dan saya berikan lkpd juga nah lkpd ini saya linkkan di live worksheet nah itu kan sangat mudah jadi live worksheetnya itu saya buat tiga tiga tipe gitu ya tipe sesuai dengan tes diagnostiknya yang tadi gitu jadi mungkin bapak ibu bisa mengakomodir apa ya pembuatan kanva flyer tapi bentuknya komik tapi di dalam satu flyer itu sudah mencapuk materi dan lkpd yang ditautkan di link youtube dan link live worksheetnya mungkin seperti itu budian saya menambahkan sedikit berdasarkan pengalaman saya terima kasih terima kasih terima kasih sekali itu sudah sangat memberikan info yang luar biasa ya info yang luar biasa bagi kami itu ya jadi bisa ditautkan tadi dengan live worksheet juga live worksheet itu mungkin ada beberapa guru yang sudah tahu juga bahwa live worksheet itu untuk apa ya web yang disitu banyak ekpd kita juga bisa ada desain dan isinya disitu yang bisa kita gunakan juga ini biasanya guru matematika terbantu juga dengan live worksheet terima kasih bu linda sudah memberikan info juga bagi kami juga terima kasih oke apakah ada yang ingin tadi ibu dan bapak karena untuk pertanyaan di kolom chat sudah terjawab semua oleh ibu dia dan sepertinya sudah tidak ada yang bertanya baik baik bapak dan ibu guru semuanya terima kasih banyak untuk antusiasnya dan segala pertanyaan yang telah diajukan sehubungan sudah tidak ada yang bertanya dan semua pertanyaan sudah terjawab oleh ibu dia mungkin kami akhiri sesi tanya jawabnya ibu terima kasih buat sharing ilmunya waktunya dan diskusinya selama Q&A mungkin sebelum ini meninggalkan ruang zoom ini kalau persilahkan kepada ibu dia yang tetap memberi penikulasi statement atau kesimpulan dari materi hari ini oke yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang sudah sangat antusias pada suri hari ini dan saya mohon maaf jika mungkin penjelasan saya masih kurang atau masih belum terpuaskan bagi bapak ibu semua mohon maaf terbatasan saya tapi ini juga menjadi pembelajaran buat saya untuk lebih baik lagi dan mungkin itu tadi teknologi itu memang sangat baik kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya tapi jangan lupa jangan sampai karena kita ingin memanfaatkan teknologi agar terlihat keren dan bagus tapi malah kita melupakan kebutuhan dan kemampuan siswa kita dan kemampuan siswa kita mungkin seperti itu dan closing statement dari saya cinta terhadap murid itu berbanding lurus dengan usaha guru terhadap murid jadi semakin guru itu cinta sama muridnya maka guru itu akan semakin belajar untuk memperbaiki dirinya terima kasih mungkin itu saja dari saya masalah baik ibu terima kasih sekali lagi selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan sehat selalu ya guru sampai bertemu di acara-acara baik bapak dan di guru dan selalu peserta webinar kami hormati tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara saya ingin mengingatkan kembali untuk pengisian formulir presensi dan evaluasi untuk syarat mendapatkan e-certifikat dapat dilakukan melalui yang telah kami share di kolom chat zoom atau bapak dan ibu dapat scan QR code yang akan tertera di layar monitor maksimal pengisian formulir presensi dan evaluasi kami tunggu sampai sehari Jumat 15 Desember pukul 10 dan pengiriman e-certifikat akan berkursas kurang lebih 14 hari kerja oke satu lagi kepada seluruh peserta sebelum kita akhiri akan ada sesi foto bersama dulu ya mohon bapak dan ibu bisa menyalakan videonya terlebih dahulu sebelum kita akhiri oke tim dari Gero Media Metro Edukasi bisa dibantu untuk didokumentasikan dan bapak dan ibu guru bisa memberikan senjaman terbaiknya oke satu dua tiga oke kita dua kali dua kali slide karena kita sampai tiga layak nih banyak hari ini yang lain oke satu dua tiga oke baik untuk yang terakhir satu dua tiga oke baik terima kasih banyak bapak dan ibu semuanya terima kasih juga kepada narasumber kita hari ini ya cikgu dia jangan lupa silahkan follow Instagram kami di dan mediamitra edukasi dan eksekulah mediamidia serta Instagram ini di etikatan dan skor Indonesia lalu akun facebook di mediamitra edukasi Indonesia untuk informasi terbaru tentang webinar promo dan informasi lain akhir kata saya salwa seorang moderator hari ini mohon maaf jika banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berdengar sampai berdengar lagi di acara webinar tahun depan selamat sore selamat selamat selamat